Hai gue bakal nge-share ke kalian ya satu spot ya untuk kalian para pecinta bantu atau kalian yang pingin gader alum ya atau tawas satu spot ini di luar support yang mungkin biasa kalian tahu itu tropis selain di tropis kalian bakal bisa nemuin spot bagus untuk berburu tawas dan berburu patuh itu ada di deset kebetulan gua lagi di deset nah ini bakalan bakal sering nemuin spot-spot seperti ini ya dimana banyak banget batu ginuk ginuk ini ya batu eh batu ya di sini kalau di kalau dibatuang pasti ada tawas ada batu besar ada kerikil Nah kalian bisa jadikan ini opsi tambahan ya untuk mencari atau untuk gader tawas ataupun batu jika mungkin kalian nanti ada pesanan ya nanti atau mungkin kalian nanti membutuhkan saat membutuhkan batu atau tawas untuk proses proses kulit kalian ya mungkin hai 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 ya di video kali ini gua gua bakal ngajarin kalian nge-cheat secara profesional ya jadi kita perlu kita kita menyadari ya kita perlu agak menyesuaikan dengan cara combat battle yang baru combat battle yang baru ini lumayan ya sebenarnya lumayan merepotkan ya buat para player-player lama mungkin untuk player-player baru mereka lebih have fun dengan cara combat yang baru ini kenapa gua bakal nunjukin satu hal yang membuat gua agak sebel ya dengan cara combat cara combat ini ya cara combat yang baru kita bakal langsung nge-attack di sini kita bisa cek oke gua bakal nge-snip dan kita cek ya ini snipnya itu bakal loading kita langsung cek nah langsung kita langsung ke battle kedua di sini yang gua nggak suka adalah ini melanjutkan dari next target jadi katakanlah kita pindah target itu kita melanjutkan jadi kita harus menunggu nah ini yang agak menurut gua sih merepotkan ya ya cuma kita harus terbiasa nah ini kali ini cara nge-cheatnya bagaimana cara nge-cheatnya itu simple banget ini gua dapet share dari seseorang di luar sana ya terima kasih yang udah nge-share ini ini bakal gua coba sharekan ke temen-temen semua walaupun kalian tanpa nama ya pasti jasa kalian itu hebat nah gua kita bakal coba nge-share cara nge-cheatnya ya cara nge-cheatnya cara nge-cheatnya simpel kita gunakan slot karakter kita udah minimal udah punya 2 slot karakter ya sobat jadi kita oh ntar ntar tadi serang nih jadi kita punya 2 slot karakter secara default itu kita bisa manfaatkan slot karakter itu untuk memanfaatkan atau untuk meh ini ya untuk meh ntar ini kok nggak bisa ya jadi kita kita bisa memanfaatkan 2 slot karakter itu untuk mengakalin ya mengakalin si proses loading ini gimana caranya kita bakal coba lagi disini gua bakal coba kita pasang eh beda senjata ya sobat kenapa beda senjata karena kita 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 bakal bisa lihat alasannya ini gua pakai senjata ini untuk di slot pertama gua pakai senjata ini ya sobat kita di slot pertama dan gua bakal juga pakai senjata yang sama di slot kedua kita bakal coba eh praktekan kenapa harus beda kita coba ini kebetulan ada UTA di sini kita langsung snip ya karena snip oh energi gua habis ntar sobat oke nah sekarang kita ganti slot ya kita ganti slot sekarang kita ganti slot kita ganti ke slot pertama lalu kita coba aim lagi nah di sini tetap sama aja jadi walaupun kita ganti slot dengan senjata yang sama kita bisa cek snip snip kita ya snip gua ini tetap masih loading ya ya sobat kita makan dulu ya biar dapat energi jadi eh citnya gagal ya citnya gagal sobat citnya gagal nah selanjutnya bagaimana biar berhasil eh kita minimal kita harus punya kita harus membawa dua senjata ya sobat jadi kita untuk melakukan proses perpindahan atau mengurangi loading ini kita harus memiliki dua dua senjata oh kena sobat dua senjata itu gua siapin untuk eh slot pertama ya slot pertama gua pakai senjata ini dan slot kedua gua bakal pakai senjata yang lain kita bakal coba di sini kita bakal bedakan ya kita bakal bedakan kita antara bow bow pro dengan bow biasa kita bakal bedakan di sini kita bakal langsung langsung saja kita bakal cek loadingnya ya sobat loading dari snip yang yang lumayan lama banget ini kita bakal langsung snip sini dan tut oke nice selalu kita bakal ganti sekarang ganti ke next weapon kita langsung coba kita tidak bisa Wow ternyata antar bow itu masih sama sobat jadi kalau misal kita pakai bow bow sebelumnya untuk slot pertama dan slot kedua ternyata loadingnya sama kalau kalau gitu kita coba saja kita pakai expo dan bow sekarang kita coba ya kita pakai expo dan satu lagi slotnya adalah bow ya kita pakai kita bakal pakai expo dulu di sini kita jangan jangan matiin jangan matiin kita bakal pakai expo kita langsung snip sini kita snip oke nice lalu kita sekarang ganti slot kita bakal coba ganti slot kita udah ganti sekarang kita ganti bow ya dan ternyata wow jadi langsung reload ya atau disini snipnya itu langsung langsung tercover ya langsung balik lagi atau seperti semula ya seperti semula kayak kita belum battle sama sekali tadi kalau tadi yang pertama kita nyobain untuk next dino jadi kalau kita mode bar bar ya mode bar bar nah ini lebih better sih kita punya dua slot ataupun sebenarnya nexton secara nggak langsung itu menyuruh kita untuk menambah satu slot lagi sobat jadi karena karena kita perlu dua slot yang bar bar ya dua slot godangat bar bar kita harus beli satu slot lagi yang harganya sekitar 100 koin yang isinya untuk mode jagal kita ya sobat mode jagal kita jadi satu slot itu buat mode yang ini ya mode senjata dua slot sorry dua slot untuk mode senjata dan satu slot lagi untuk mode jagal kita itu secara nggak langsung kita disuruh ini jadi gua harus beli nggak nih ya gua harus beli nggak sobat gua harus beli nggak ntar gua dulu koin gua gua nggak akan beli tapi gua saranin sih buat kalian untuk nge-support dev support deh ya kalau kalian bisa kalian beli dong beli karena disini itu ada maksimal itu ada 4 slot 4 slot yang bisa kalian gunain jadi bisa jadi kalau kalian pingin cepet banget kalian bisa ganti mode jadi ada range ada bow xbow lalu yang terakhir adalah eh one hand ya mele itu kalian bisa memanfaatkannya dan satu slot lagi adalah buat jagal terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan mungkin sekian dulu ya video dari gua kalau mungkin kalian ada yang ingin disampaikan ingin kalian di request atau ditanyakan kalian bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah ya sobat gunakan kolom komentar ini dengan baik dan kalian bijak ya bijak inget bijak dan kalian tuh Smart Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai Sampai jumpa di video selanjutnya bye bye